Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Kang Funduk masih bersama saya Kang Zah Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah amma ba'du Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram yaitu atau bulan Shura nah kita berbondong-bondong di tahun baru ini kita membuka lembaran baru untuk kebaikan mengamalkan kebaikan memperbanyak kebaikan amalan kebaikan salah satunya mungkin kita berbanyak puasa, berdikir beramal solih dan masih banyak lainnya terkadang kita itu ketika berdikir atau berpuasa itu sering merasa ngantuk atau tidur kurang jas mungkin kali ini kami akan berbagi azimat atau raja tentang bagaimana supaya betah melek matanya ini supaya terbuka tidak ngantukan nah istilahnya begitu betah melek sampai pol subuh pun tetap jreng tetap segar kedua mata ini tidak ngantukan nah itu tidak kurang kurang jas lah kalau bahasa santrinya itu ketika tirakat ngantukan wah kurang jas nah nanti azimatnya apa rajanya apa inilah rajanya atau inilah azimatnya inilah azimatnya yang perlu ditulis di kertas putih nah azimat betah melek supaya tidak ngantukan tidak tiduran nah inilah azimatnya nanti setelah ditulis di kertas putih disolasi dibawa mungkin bisa dipakai pakai ditaruh di songkok disabuk di kalungkan di dompet juga bisa nanti setelah itu dikasih minyak wangi yaitu yang non alkohol mungkin inilah contohnya nah ini adalah minyak misik non alkohol tanpa campuran nanti dioleskan secukupnya secukupnya ke azimat tadi setelah itu disimpan bisa di kalungkan atau di yang pokoknya yang membuat Anda nyaman lah nah insyaallah bi'idnillah dengan rindu Allah Anda akan tahan banting maksudnya tidak ngantuan betah melek menjadi josh mungkin kalau ada yang kemarin ada yang request minyaknya minyak apa mungkin ini minyak misik putih disini juga bisa indent atau pesan yaitu silahkan hubungi ke admin kita juga bisa dikirim dari sini nanti nomernya ada di bawah ini Kang admin atas nama Gus siapa lupa oh Gus Dhani ya Gus Dhani ya ini WA-nya sudah di bawah ini silahkan di chat nanti bisa kami kirim dari Pati dari kami Pati semoga bisa bermanfaat semoga kita di bulan tahun baru ini di bulan Syuro bisa berpuasa atau beramal yang baik selalu tirakat dalam kebaikan dan diridui Allah SWT dari kami semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe channel ini di like dan di share sebanyak-banyaknya silahkan yang mau request doa apa mumpung bulan Syuro bulan Muharram baik untuk tirakatan silahkan komen di kolom komentar bawah ini dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati